Disini bukan salon ya mas, disini gak ada dandan-dandan segala ya Tuh mic ini, kamu pake mic ini Aduh ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Luar biasa kalian Keren-keren Konsepnya kan emang hancur banget ya Ini awalnya ide siapa sih? Sebenernya ini konseptornya itu dari Bang Pit Hermas Siapa tuh? Dia lulusan dari IKJ Ada yang kenal gak? Gak ada ya? Dia pemain angling dharma Pemain angling dharma Dia kasih ide konsepnya seperti gini, kenapa nih alasannya apa nih? Alasannya kita anak band tuh sebenernya kesederhanaan sih Kan banyak anak band yang keren-kerenan gitu kan Tapi kan asalnya seperti ya kayak kita nih baru bangun tidur kita bisa nge-band Oh gitu Walaupun kita pake kos kutang kita bisa nge-band Oke Jadi gak harus nge-band itu gak harus keren gitu kan Oh gitu Nah jadi ya apa namanya Nge-band itu ya sebenernya awalnya sederhana gitu Sederhana ya Ya karena terkenal aja mereka jadi gaya-gayaan gitu kan Oke Kalau itu kan konsep untuk stylenya ya Oke Kalau nama hancur band ini kenapa nih berani banget namanya hancur band Sebenernya buat Ini sama pihak waktu yang pertama nih YB Musik Indonesia Oke Sebenernya waktu itu nama hancur ini Tadinya kita bukan hancur band bang Iya Dinamain ya Dulu Thai kucing band Maaf maaf Dulu nama band kita mau dinamain itu Cuman karena ada larangan dari Malaysia Iya bener Dari Brunei juga Oh karena YB Indonesia Eh YB Musik Indonesia ini juga kan kerjasama juga Iya Jadi kita namain yang lebih global aja Jadi hancur Oke Iya kayak gitu Akhirnya masuk ke YB Musik Indonesia Iya Di prosesnya gimana nih? Kamu masuk-masukin demo atau gimana nih? Iya sama kayak band-band teman-teman gitu ya Masukin demo Oke Tapi kan pake nama yang tadi tuh pake nama itu ya? Enggak Enggak Nama itu sempet berapa bulan aja Enggak waktu kamu masukin ke label Pake nama hancur Pak Hancur Iya pake nama hancur Gimana nih pas mereka terima nih? Atanggapannya apa nih? Wah bagus deh agak-agak beda gitu Kita kan satu label sama kuburan ya Oke Nah jadi waktu itu emang kuburan itu udah resign dari WB Musik Indonesia Iya terus kamu masuk Jadi Kita gantiin ibaratnya bukan menjiplah kuburan tapi kita menggantikan Karena kan kalo kuburan kan pake kedok gitu ya Iya Kalo ini kedoknya emang gak dibuka ya Hahaha Asli ya terus terus Kayak gitu ya Ini yang pertama Gua gerogi bang Ini keren-keren banget Ben ya Pengen jadi artis Terus yang kedua sudah jadi artis Ini kayak sinetron ya Ada sambungannya gitu ya Yang ketiga nanti pengen kaya bang Oh gitu emang belum kaya-kaya? Hahaha Yaudah Yud ya Oke gimana nih tangkapannya untuk acara-acara kaya gini Yud? Ini luar biasa ya Gue yang ketiga kali kesini Oke ya Ini bandnya keren banget Dari tadi yang pertama dua tiga sampai saya main nih Itu mantep-mantep banget bandnya Mantep-mantep Kalo hancur band itu gak bisa main band bang Masa sih Iya bang Sebenernya kita tekan ke toprak semua Perkembulan tekan ke toprak Kalau dari muka sih iya Kalau dari muka iya ya Hahaha Oke Yudi Gak gugup kan? Gugup bang Ini belinya dimana sih ada RSPP nya gitu? Iya ini Apa sih namanya bayu tidur rumah sakit bang? Oh gitu iya Minjem apa beli? Minjem bang Minjem Salari seribu lima ratus Hahaha Oke kalo gitu langsung aja nih kita pengen tau nih Hancur band kaya gimana sih? Emang bandnya hancur atau beda lagi ya? Kalo gitu langsung aja kasih tepuk tangan yang meriah buat Hancur band Terima kasih Tengah 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 Oke Assalamualaikum warahmatullahi burung ando semuanya Sebetulnya... ...berapa? Lalu pertama dari album kami yang bernama... ...janda mapan dari Amerika... ...zada di belakang Not Every.... WAKAK TIMOR Betapa hati sebahagia Akhirnya cinta Aku thank you Kamangga dan Ragnu Dia memang keperawan, dia seorang canda malu Dia bukan orang Indonesia Dia Jepang dari Amerika Dia bukan orang Indonesia Dia jangan jatuh yang sungai Dia belajar bagaimana Dia sekarang menangani Jangan jatuh yang sungai Dia yang dia berhasil Dia jangan jatuh yang sungai Lihatlah kanan Sampai jumpa 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 Sampai jumpa